Hal video sudah bagus tapi kok penontonnya masih sepi pengen tahu rahasianya supaya penonton di video kita ramai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sobat di channel si channel Gboy yang selalu memberikan tip-tip dan tutorial seputar YouTube nah di kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan tips ya ini sangat berguna terutama buat para YouTuber pemula semua seperti saya ini bagaimana cara kita untuk memancing penonton di video kita nah semisalkan video kita itu sudah normal menurut sahabat ya sudah pengisian deskripsi sudah lengkap pengisian judul sudah bagus pengisian teks sudah bagus nah disini kita tapi setiap upload video susah untuk mencari penonton nah satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan view di video kita itu kita harus membuat pancingan dulu di video kita dengan cara kita menonton di video kita saat di upload ke publik itu sudah ada penontonnya ya nah semisalkan kita upload video ke publik biasanya itu video kan belum ditonton nah otomatis orang-orang itu mau buka video kita itu sedikit malas ya karena apa oh ini videonya belum ada yang nonton nih nah kalau mungkin kalau sobat-sobat semua kan biasanya kalau melihat video itu wah ini penontonnya sudah ada misalnya 20 atau 30 nah mereka pasti akan mengklik video itu karena apa mungkin dianggapnya sudah sudah ada yang komen di bawahnya nah disini untuk kita membuat pancingan penonton di video kita dengan cara kita sendiri ya tentunya nah coba sobat perhatikan saat kita upload video ke youtube ya disini mungkin cara sobat upload video ke youtube sudah paham pasti melalui aplikasi youtube atau melalui aplikasi google chrome ya nah untuk kita mengeditnya biasanya sobat semua bisa menggunakan UTSU studio atau google chrome kalau saya sendiri ya pertama upload video saya lewat youtube biasa lalu edit lewat UTSU studio nah setelah itu saya biasanya tidak langsung dibagikan ke publik nah contohnya seperti saya ini ya sobat coba sobat perhatikan ya biar jangan salah paham untuk melihat ininya nah dari sini kita buka channel anda lalu kita masuk ke video video kita ya nah disini kan video-video kita yang sudah lama di upload ya sudah 1 hari 15 jam semisalkan sobat semua mau upload video lagi yang baru nah semisalkan sobat sudah udah edit tamel udah isi deskripsi udah ngisi tag lalu kita tinggal bagikan ke publik ya usahakan kita jangan langsung dibagikan ke publik sebelum kita simpan dulu di saya contohkan disini ya biasanya penonton di youtube kita itu ramainya 1 jam 2 jam setelah kita upload video ya coba sobat perhatikan ya saat ramai-ramainya penonton di video kita itu 1 jam pertama saat kita upload video kita coba lihat kesini ya ke atas semisalkan ini video saya yang baru di upload ya semisalkan ya nah ini kan saya sudah dibagikan ke publik nah semisalkan kita lihat disini ya nah kita disini kita lihat edit kita pijit yang edit kita pijit edit nah disini kan otomatis di atas ada judul ada deskripsi ada tag ya nah disini yang paling penting ini disini kawan nah publik ya berhubung ini saya sudah dipublikasikan jadi saya sudah mungkin sudah lama videonya ya semisalkan sobat semua upload video baru kita rubah sini ya yang paling utama kita upload di video ini sobat disimpan di pribadi di paling bawah ya kan di atas publik tidak publik dan pribadi ya ada yang gambar kunci gembok itu ya kita simpan di pribadi dulu setelah kita upload video jangan sampai disimpan di publik dulu nah setelah kita simpan di pribadi misalkan sobat sudah simpan di pribadi ya kita simpan lalu ke sini di atas simpan di atas ya setelah disimpan di pribadi lalu kita keluar setelah itu coba sobat perhatikan cara saya untuk menambah video satu jam pertama ya bisa membuat pancingan untuk penonton-penonton yang lainnya kita bisa menambahkan 20 video atau 30 video bahkan pancikan disini ya kemudian kita dimenuhkan kita konten jarak 2 menit ya misalkan ini posisi sudah 2 menit lalu kita tonton video yang lain kita pijit lagi yang kali ya nah pijit yang kali kita buka lagi video kita bukan berulang-ulang kali ya sobat usahakan minimal ya membuat semisalkan sobat lah kalau menurut sahabat kan kalau menonton video kita sendiri kan tidak boleh ini hanya membuat pancingan ya sobat ingat ini hanya membuat pancingan tetapi itu tidak bakalan hilang saat kita dipublikasikan ya video kita itu akan tetap ada ya video walaupun video kita edit dipublikasikan itu juga belah tontonnya masih ada nah itu cara saya untuk menambah pancingan view di video kita semoga sobat bisa melakukan dengan cara benar ya nah berhubung saya upload videonya sudah dari kemarin jadi otomatis saya sudah dipublikasikan ya nah disini coba sobat perhatikan ingat satu-satunya untuk memancing penonton video kita kita simpan dulu di pibadi ya lalu kita tonton dengan sendiri selama 2 menit berulang kali ya 2 menit tonton video orang 2 menit tonton video orang itu lakukan sebelum kita membagikannya ke publik nah disitu coba buktikan sama sahabat ya saya yakin penonton di video kita saat dia bagikan ke publik itu tidak akan hilang ya sobat nah itulah suara saya untuk memancing video penonton di video kita ya semoga tip dan ilmu dari saya bisa bermanfaat buat sahabatku semua ya terima kasih buat sahabatku yang sudah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati